Jejak Cinta Happy Asmara Perasaan Tak Tersampaikan Pada Deni Caknan Dalam alur cerita asmara yang penuh dengan liku-liku, terkadang ada kisah cinta yang tak pernah berakhir. Mungkin itulah yang menggambarkan perasaan happy asmara terhadap Deni Caknan. Meskipun waktu telah berlalu dan keduanya telah melangkah ke arah yang berbeda, nyatanya api cinta Happy Asmara untuk Deni Caknan masih menyala dengan terang meski sudah putus. Pernikahan Deni Caknan dengan Bella Bonita pada Juli tahun 2023 memang telah mengguncang publik. Namun, dalam gemerlapnya pesta pernikahan, suara hati Happy Asmara ternyata masih menyimpan jejak kenangan manis bersama Deni. Beberapa video lama yang berkaitan dengan Happy Asmara dan Deni Caknan menjadi buktinya. Salah satunya cuplikan dari podcast Happy Asmara bersama Melanie Ricardo. Dikutip dari Seleptek Suara, diunggah pada akhir tahun 2022, saat itu ia diwawancara tak lama setelah kisah cintanya dengan Deni Caknan putus. Ia pun tak mau untuk mengatakan dirinya masih sayang dengan Deni Caknan. Sekarang masih ada perasaan sayang enggak? tanya Melanie Ricardo kala itu. Masihlah, di umur tiga tahun. Aku udah pernah bilang, selamanya perasaan ini enggak akan pernah hilang, jawab Happy Asmara. Meski demikian, Happy Asmara mengaku Deni Caknan bukanlah sosok pria idamannya. Namun, sikap lembut dan kasih sayang Deni Caknan meluruhkan hatinya. Mas Deni itu yang enggak aku nyangka, yang enggak aku kira, justru datang terus ngebuat aku nyaman, kata Happy Asmara. Namun, harapan untuk kembali kepelukan Deni Caknan harus kandas. Deni Caknan memilih Bella Bonita untuk menjadi istrinya. Mereka pun melangsungkan pernikahan pada Juli tahun 2023 lalu. Meski telah diundang di acara pernikahan mantan pacarnya itu, Happy Asmara memilih untuk tidak datang. Namun, ia tetap mengirimkan hadiah dan dukungannya.